Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel Dapur Cantika Di video kali ini aku akan membuat olahan dari singkong yang dikreasikan menjadi kue atau makanan yang kekinian Simak videonya sampai selesai ya Pertama-tama kita membuat unti pandannya terlebih dahulu Siapkan air sebanyak 200 ml Tambahkan gula pasir sebanyak 120 gram Tambahkan daun pandan Tambahkan juga perisa pandan secukupnya Kemudian kita aduk-aduk Masak sampai gulanya larut Setelah gulanya larut Masukkan parutan kelapa setengah tua Ini saya dapatkan dari 1 buah kelapa ukuran besar Masak sampai airnya menyusut Dan kelapanya terlihat kering Nah kira-kira seperti ini ya Jika dirasa kelapanya sudah kering Boleh kita matikan api kompornya Lalu sisihkan terlebih dahulu Siapkan 500 gram singkong yang sudah diparut Atau dihaluskan seperti ini Boleh diparut Boleh dihaluskan dengan blender ya Pindahkan ke wadah lain Nah seperti ini Tambahkan 80 gram gula pasir 30 gram tepung tapioca 1 bungkus santan instan Tambahkan garam secukupnya Perisa panila secukupnya Kemudian ini kita aduk Sampai tercampur merata Oh iya untuk yang belum subscribe channel ini Atau untuk yang baru bergabung di channel ini Mohon dukungannya dengan cara Like, comment, share, dan subscribe Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya ya Terima kasih Terima kasih Setelah tercampur merata Ini adonannya akan saya bagi menjadi 2 bagian Kemudian kita beri pewarna Ini aku akan beri warna hitam Kemudian diaduk-aduk Dan yang satunya lagi Saya beri pewarna putih dari cap kupu-kupu Tapi ini opsional ya Boleh, kalau nggak pakai juga nggak apa-apa Aduk-aduk Nah hasilnya seperti ini Ada 2 warna hitam dan putih Kemudian siapkan loyang ukuran 18x18 Yang sudah kita olesi dengan minyak tipis-tipis Masukkan sedikit demi sedikit Adonan dan berselang-seling Nah seperti ini kira-kira ya Untuk motifnya bisa disesuaikan dengan keinginan masing-masing ya Ini aku kasih motif selang-seling Seperti ini miring Lakukan sampai semua loyang terisi dengan adonan Pada tahapan ini kita sudah boleh memanaskan panci kukusan ya Dan ini panci kukusannya sudah panas dan airnya sudah mendidih Kemudian masukkan adonan Ini kukus selama 10 menit Nah ini setelah 10 menit Ini kuenya sudah matang Kemudian kita angkat Lanjut lagi kita kukus yang lainnya Nah ini kita kukus lagi selama 10 menit Jadi satu resep ini bisa menghasilkan 4 lembar kue singkong ya Ini saya menggunakan loyang 18x18 Setelah kuenya dingin Kemudian kita bantu sisir pinggirannya Keluarkan dari loyang Hati-hati ya Mengeluarkan kuenya dari loyang Nah seperti ini Kemudian ini akan saya potong Atau saya bagi menjadi 6 bagian Jadi satu resep ini bisa menghasilkan 24 kue singkong Ambil satu lembar Kemudian kita tambahkan unti kelapa yang tadi sudah kita buat di awal Tambahkan secukupnya unti kelapa Kemudian kita gulung Perlahan-lahan saja ya Oh iya ini tangan aku sudah dalam keadaan bersih ya Sebelumnya sudah cuci tangan terlebih dahulu Nah kira-kira seperti ini Kemudian kita berilis dengan daun pisang Agar terlihat lebih menarik Kemudian bungkus dengan menggunakan plastik OPP Ukuran 8x17 Lalu kita gulung dengan plastiknya Nah seperti ini hasilnya Terlihat lebih cantik dan rapi ya Lakukan sampai semuanya selesai Kue singkong gulung ini Bisa dijadikan sebagai ide jualan Dan untuk harganya bisa disesuaikan dengan bahan-bahan yang digunakan ya Olahan dari singkong ini jadi terlihat cantik dan kekinian ya Nah kira-kira hasilnya seperti ini Kue singkong gulung isi unti kelapa ini sudah siap kita jual Dan ini ada versi yang tidak menggunakan list daun pisang juga Tapi tetap terlihat lebih cantik Dan unti kelapanya berwarna hijau juga Dan setelah aku coba Dan setelah aku coba kue singkong gulung ini ternyata rasanya benar-benar enak Kuenya legit Manisnya juga pas Pokoknya ini tidak akan mengecewakan untuk rasanya ya Silahkan dicoba di rumah Sampai disini dulu video dari aku Semoga video-video aku bisa bermanfaat Dan bisa menginspirasi kalian semua ya Dan jangan lupa juga dukung terus channel ini Dengan cara like, komen, share, dan subscribe Nyalakan juga tombol loncengnya Terima kasih